Kelas 11 kurikulum berdeka, kita masuk kembali kepada halaman 80 ya, aktivitas ke-6. Perintahnya adalah baca kembali cerita The Lion, The Witch, and The Wardrobe. Apa pelajaran yang kamu pelajari dari masing-masing tokoh yang ada di cerita tersebut ya? Diskusikan dengan teman kamu yang berbeda, Jadi ada tiga orang teman kamu ya, diskusikan dengan tiga orang tersebut yang berbeda-beda dan bandingkan dengan jawaban kamu. Nah ini dia petunjuk lebih jelasnya. Ada banyak pelajaran moral yang bisa kamu pelajari dari cerita tadi. Seperti kejujuran, ketulusan, pemaaf, keberanian, dan mengorbankan diri sendiri. Pelajaran-pelajaran itu dihadirkan dengan pewatakan dari masing-masing karakter pada cerita tersebut. Lengkapi chart atau tabel di bawah ini dengan nama-nama karakter yang paling menggambarkan watak-watak yang diberikan, atau sifat-sifat yang diberikan. Seperti kejujuran dan ketulusannya, siapa nama karakternya. Kemudian kamu jelaskan, begitu juga. Jadi yang karakterisasi yang provided ini adalah honesty dan integrity. Watak yang disediakan itu adalah honesty dan integrity, pemaaf, kemudian berani, dan mau mengorbankan diri sendiri. Nah siapa-siapa orangnya. Dan kemudian kamu juga harus menyediakan bukti-bukti dari cerita tersebut yang mendukung masing-masing dari pewatakan tokoh-tokoh tersebut. Nah itu dia. Nah ini sudah saya berikan, saya buatkan di sini. Untuk honesty dan integrity, nama karakternya adalah Fountumnus. Kenapa? Fountumnus memutuskan untuk jujur kepada si Lucy dengan menyampaikan pada dia bahwa dia adalah pelayan dari seorang penyihir putih. Penyihir putih jahat yang telah menyihir narnia sehingga narnia itu selalu musim dingin dan tidak pernah natal. Dia juga diketahui bahwa, juga memberitahu bahwa kerjaannya adalah menangkap manusia. Nah jadi tugasnya memang harus menangkap Lucy, tapi dia jujur kepada si Lucy bahwa dia itu tugasnya adalah menangkap Lucy. Nah kemudian ada lagi si Edmund namanya. Ya pada awalnya, pada awal cerita, Edmund tidak menunjukkan kejujuran dan ketulusan dengan mengabaikan cerita si Lucy kepada si Susan dan Peter tentang narnia. Dan melakukan persekongkolan dengan penyihir putih, dengan menyampaikan rencana saudaranya untuk menyelamatkan Tumnus. Tetapi di akhir ceritanya, dia menyadari bahwa dia itu salah. Nah itu dia. Untuk honesty dan integrity. Kemudian masuk kepada forgiveness. Forgiveness di sini ada yang namanya Lucy. Dia sangat pemaaf. Lucy menemukan bahwa dia sebenarnya telah diculik oleh Tumnus. Namun bagaimanapun, dia akhirnya memaafkan Tumnus tersebut. Dan bahkan membantu dia ketika dia sedang dipenjara oleh si penyihir putih. Nah itu si Lucy. Kemudian, pada cerita awalnya, pada awal cerita, Lucy juga tidak dipercaya oleh saudara-saudaranya. Walaupun dia menyampaikan kepada mereka kebenaran cerita tentang narnia. Mereka tidak mempercayainya. Lucy memaafkan mereka. Ketika Edmund menyampaikan kebohongan tentang keberadaan narnia dan mengejeknya, Lucy juga memaafkan Edmund. Nah itu Lucy memaafkan orangnya. Kemudian kita masuk pada yang Courage, keberanian. Siapa saja orang-orangnya, tokoh-tokohnya. Yang Courage itu ada namanya banyak ini ya. Lucy, Peter, Susan, Aslan, Mr. Beaver. Nah di sini, Lucy menunjukkan keberaniannya sejak awal dari cerita. Ketika dia menemukan narnia. Untuk Peter, Susan, dan Aslan, serta Mr. Beaver, menunjukkan keberaniannya ketika mereka membantu Tumnus dan Edmund. Dan melawannya, berperang melawan si penyair putih. Nah kemudian untuk self-sacrifice, mengorbankan diri sendiri, Itu ada karakternya adalah si Aslan. Aslan, buktinya adalah Aslan mengorbankan dirinya sendiri, Guna menyelamatkan hidup si Edmund. Dengan melakukan perjanjian dengan penyair putih. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa.